Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Happy Lab Di video kali ini Bang Happy bakal membahas Artipak yang wajib kalian farming Di patch 3.0 Sumeru nanti Kita langsung saja ke videonya Let's go Oke guys, kita bakal bahas Beberapa Artipak yang akan muncul Di patch 3.0 nanti ya guys Artipak yang pertama adalah Artipak Deepwood Memories Dan yang kedua adalah Gilded Dreams Yang dimana efek-efeknya ini cukup mantap juga guys Oke guys, kita bakal bahas dulu Artipak yang pertama yaitu adalah Deepwood Memories Dimana 2 PC setnya ini bisa Namahin 15% Dendro Damage Bonus Terus untuk 4 setnya Setelah Elemental Skill Dan Elemental Burst mengenai musuh Dendro Race dari target Yang terkena akan berkurang 30% selama 8 detik Efek ini tetap dapat terpicu Meskipun penggunanya ada di dalam party Namun sedang tidak berada Di medan pertempuran Otomatis ini adalah Artipak untuk DPS dari Karakter Dendro Yang dimana 2 setnya bisa Namain 15% Dendro Damage Bonus Dan efek 4 PC Yang sangat mantap Bisa mengurangi 30% Dendro Race Sebesar 30% selama 8 detik Ini mirip-mirip Seperti Pyridescent Tapi Ini versi Dendro Dan Artifak yang kedua adalah Guilded Dreams Yang dimana 2 PC Bisa nambahin Elemental Mastery Sebesar 80 poin Nah ini efeknya Ini mirip sama Artifak Wonder Troop Untuk 2 PC setnya Untuk 4 PC setnya Selama 8 detik Setelah memicu Elemental Reaction Maka Karakter yang mengenakannya Mendapatkan efek penguatan Berdasarkan Tipe elemen Karakter lain Yang berada Di dalam tim Contoh Untuk setiap Anggota party Yang berelemen sama Dengan karakter Yang menggunakan Artifaknya Maka Attack akan Meningkat 14% Untuk setiap Anggota party Yang berelemen Berbeda Dengan karakter Yang mengenakan Maka Elemen Mastery Bakal meningkat 50 poin Jadi kalau ada Elemen yang sama Kita bakal dapat Buff attack 14% Dan kalau Misalkan elemen Yang kita berbeda Dengan karakter Yang kita pakai Artifaknya Bakal nambahin 50 poin Elemental Mastery Efek yang dijelaskan Efek yang dijelaskan tersebut Maksimal Dihitung Untuk 3 karakter Efek ini Terpicu Setiap 8 detik Efek ini Tetap Dapat Terpicu Meskipun Pengguna Ada Dalam party Namun Sedang Tidak Berada Di Medan Pertempuran Jadi Artifak ini Efeknya Off field Juga Masih Bisa Aktif Soalnya Yang penting Kita memicu Elemental reaction Bakal dapat Buff Dari Artifak 4 set Gilded Dreams Oke guys Jadi videonya Jampai disini dulu Jangan lupa Ditekan Tombol Subscribe Agar kalian Menerima Video update Terbaru Genshin Impact Tower Fantasy Dari channel Happy Life Dan jika Kalian Membutuhkan Jasa Top up Game murah Aman Terpercaya Kalian bisa Langsung Kunjungi Instagram Nusop Dot 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 Idy ya Disana Kalian bisa Top up Genesis Crystal BP Blessing Terus Battle Pass Tower Om Fantasi Titanium Tower Om Fantasi Dengan Harga Yang Sangat Murah Dan Ada Garansi Seumur Hidup Yang Itu Yang penting Jadi Langsung Aja Kalau kalian Yang mau Top up Langsung Saja Kunjungi Nusop Dot Idy Oke Sampai Bertemu Di video Selanjutnya See you next Time Bye 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 Bye